Kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina islami nanti Pak. Ada mencuri islami, pacaran islami, riba islami. Tinggal tambahin saja islami, bagaimana itu? Jelas ini tidak dibenarkan ya akal islami, azakumullah. Rasulullah tidak pernah beribadah kepada Allah dengan cara alat musik, tidak. Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara nyanyian-nyanyian. Yang katanya isinya tentang kebaikan, memang kalau tanpa musik, tanpa musik, sebagian ulama membolehkan syair, bersenandung. Itu yang paling ringan adalah Imam Syafi dalam hal ini. Boleh, sebatas bersenandung, bersyair, tidak apa-apa. Tapi Imam Syafi memberikan catatan. Catatannya pertama, isi senandung atau syair itu tidak boleh berisi maksiat. Tapi isinya yang mengingatkan kita kepada akhirat dan yang lainnya, tidak apa-apa. Kalau tidak disertai dengan alat musik. Yang kedua, tidak boleh sering-sering. Karena Nabi bersabda, Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah, daripada dipenuhi oleh nyanyian. Ya, halisnya sahih. Nabi mengatakan, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah, daripada dipenuhi oleh apa? Nyanyian. Maka kat Imam Syafi, ini syarat yang kedua. Yang harus terpenuhi. Tidak boleh sering-sering. Sekali-kali tidak masalah. Makanya para sohabat, bersyair sekali-kali saja, tidak masalah. Ada pun dijadikan kebiasaan? Jangan. Nah, ternyata terkadang kita melihat pemuda itu kebalikan. Lebih senang bersyairnya, daripada apa? Baca Qurannya, daripada dikirnya. Ini melalaikan namanya, Pak. Tetap ini tidak diperbolehkan kalau sudah seperti itu. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang nyanyian, banyak banget yang keras terhadap nyanyian. Imam Malik mengatakan, Nyanyian itu rukyatul zina. Rukyahnya zina. Mas'ud dan Ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Di antara manusia, ada yang membeli ucapan-ucapan yang tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kata Ibn Abbas apa? Demi Allah yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Itu juga perkataan Ibn Mas'ud. Sampai bersumpah tiga kali. Demi Allah yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian.